Pemerintah sepakat mengurangi jumlah titik pemasukan FAME dari 112 titik menjadi 25 titik. Pemerintah menyebutkan hal ini demi mengurangi hambatan dalam distribusi FAME. Pemerintah sepakat mengurangi jumlah titik pemasukan FATI asid metil ester atau FAME dari 112 titik menjadi 25 titik. Pemerintah meyakini pemangkasan lokasi tujuan ini akan membuat distribusi FAME sebagai bahan baku B20 akan lebih efisien. Menurut Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ISDM Rida Mulyana, 25 lokasi tersebut akan difokuskan di balik papan yang terdiri dari kilang minyak dan terminal bahan bakar minyak atau TBBM. Nantinya jika tidak ada halangan, proses pemangkasan dari 112 menjadi 25 lokasi akan dimulai Januari 2019 dan ke depan jumlah titik tujuan pasokan FAME ke terminal bahan bakar minyak akan dipangkas kembali menjadi 10. Yang menjadi konsentri balik papan karena kita memerlukan bantuan floating story kan. Ya efektivitas sama global sama efisiensi lah. 25 itu apa aja pak jadinya? 25 itu 4 atau 3 repenery unit kilang sama ya sisanya itu TBBM. Tadinya makanya itu dari berangkat dari situ, kemudian kita kayaknya melihat kesempatan untuk disimplifikasi atau disederhanakan, agak lebih efektif, lebih efisien, belum lagi mempertimbangkan ketersediaan kapal kan. Nah itu kemudian barusan diputuskan pertamina khusus hanya di 25 titik. Sebelumnya Kementerian Bidang Perekonomian memaparkan jumlah lokasi pencampuran di pangkas karena menyulitkan penyuplai FAME. Lokasi yang banyak dan tersebar membuat mereka harus menambah lebih banyak kapal pengangkut. Dari Jakarta, Ayu Aryanti, IDX Channel. Kementerian Bidang Perekonomian